selamat malam semuanya ya ini Ftalk edisi 19 September 2024 seperti biasa malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Ftalk edisi kemarin 18 September ada beberapa yang masuk di kolom komentar terima kasih untuk bapak ibu yang sudah memberikan ide untuk pembahasan di Ftalk malam ini nanti kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan oke kita langsung mulai sebelum saya mulai silahkan bagikan yang belum subscribe silahkan subscribe dan yang sudah merasakan manfaat dari Ftalk dukung kami dengan klik like kita mulai dari ISG hari ini ISG melanjutkan kenaikan masih melanjutkan penguatan ke level 7900 target tahun 2024 ini juga ada pertanyaan seperti ini untuk kaiti ISG saya baca tadi bagaimana potensi ISG setelah naik hari ini pak apakah akan ke 8000 dulu sebelum wave 4 jadi ini adalah target 7900 ini adalah target 2024 yang kami sudah publikasikan di kuartal 4 atau di bulan Desember tanggal 25 Desember kalau tidak salah Anda bisa cek di telegram di telegram di telegram B-Advisor di bulan Desember edisi terakhir di bulan Desember nah ini ya Anda bisa buka di telegram nah bagaimana kenaikan yang terjadi ini harusnya dicapai pada nanti di window tracing sedangkan saat ini kan masih bulan 9 gitu ya masih ada beberapa bulan ke depan kok sudah mencapai target itu apakah nantinya akan terjadi penurunan sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa kami memasang target 7900 itu karena memang asumsi kami adalah suku bunga itu akan dipertahankan setidaknya sampai dengan akhir tahun saya rasa mungkin Anda baca berita bahwa memang penurunan suku bunga bay rate gitu ya itu dilakukan lebih cepat ya Anda mungkin juga membaca bahwa tidak hanya kami yang meleset ya konsensus pun juga meleset ya mereka memperkirakan juga bukan di bulan ini ternyata terjadi di bulan ini ya seperti itulah itu adalah bagian dari resiko ya namanya prediksi bisa meleset bisa banyak prediksi kita yang juga meleset banyak sering ya sering ya gitu dan kenapa kalau suku bunga turun ya menyebabkan ISG naik seperti itu suku bunga tinggi marketnya negatif suku bunga turun market kita positif maksudnya pasal saham ya seperti itu ya dan ini juga mendahului US gitu ya jadi ya ya gimana lagi mau tidak mau suka tidak suka ya seperti ini lah gitu ya nah ya karena itu sudah terjadi ya bagaimana selanjutnya saya rasa dengan 7.900 ini target 8.000 level psikologis 8.000 tidak sulit ya untuk dicapai dan mungkin saja kita perlu merevisi nanti tapi kita lihat nanti apakah 8.000 itu akan dicapai pada period atau siklus naik atau wave naik kali ini wave ke 3 sebelum wave 4 wave 4 itu pasti akan terjadi pasti ya tetapi kita belum dapat memastikan peaknya nanti akan di berapa ya mungkin di lahul 8.000 atau 8.000 lebih dan sebagainya yang jelas dengan kenaikan hari ini ya besok hari Jumat atau beberapa bedangan selanjutnya mungkin berpotensi untuk ya terjadi koreksi gitu ya dan ini ya sudah menjadi sudah terantisipasi oleh insider tentu saja yang mungkin sudah mengetahui kebijakan bank Indonesia ya tentunya mereka sudah mengambil sikap lebih awal dibandingkan dengan berita yang keluar karena berita itu selalu terlambat dan kami pun juga seperti itu untungnya untungnya ya untungnya ya performance sementara ini 3 atau 4 pelayanan kami semuanya ya masih di atas market gitu ya predisi ISG kita meleset tetapi kinerja kita tidak boleh meleset ya bahkan hari ini saya cek di busanter karena busanter juga pegang BCA pegang BRI ya tentu saja juga rekor tertinggi baru bahkan kemungkinan 4 kali lipat dari proyeksi yang kami tetapkan gitu dimana kalau kita bicara target bulanan itu kita asumsikan bisa direntang 3% sampai dengan 6% ini bisa di atas itu jauh gitu ya karena beberapa saham dan sentimen ISG ini ikut membantu walaupun tidak banyak karena porsi kita di blue chip memang tidak terlalu besar kita masih mengandalkan saham-saham middle and small caps yang bisa mendongkrak kinerja itu untuk jangka pendek menengah nah untuk jangka panjang strategi kami tetap sama ya kami untuk masuk di saham-saham jangka panjang saat ini tentu saja pilihan kami tetap di saham small cap and middle cap itu pilihan kami dan ya kami masih akan menunggu untuk masuk di saham big caps sampai dengan diberikan kesempatan lagi gitu ya kalau tidak diberikan kesempatan ya gak apa-apa gitu ya jadi ada yang tanya tadi konsultasi saya baca ada pak bagaimana dengan BRI apakah sekarang yang like invest tidak buat kami fundamental ya tentu saja saya tidak perlu jelaskan BRI pasti ya like invest BCA juga like invest BNI juga like invest namun untuk harga saat ini kita lihat ISK seperti sekarang ini yang sangat sudah sangat tinggi kami memilih untuk tidak membeli atau merekomendasikan saham-saham blue chip atau big caps yang berkorelasi dengan ISK meskipun di ISK masih bisa naik masih bisa ya kita tetap berpedoman berprinsip bahwa hanya akan berinvestasi di saham-saham top tier atau big caps atau yang berkorelasi dengan indeks hanya pada saat market crash ya oh kok bu santer ikut beli kemarin waktu Juni ya karena waktu itu kita dasarnya adalah teknikal bukan dari fundamental kalau fundamental sekarang ini menurut saya sudah sangat-sangat mahal untuk masuk di big caps seperti banking di BRI ataupun apalagi BCA gitu ya jadi kondisi ISK ini menggambarkan bahwa betapa tingginya harga saham-saham tersebut gitu ya so ya kembali lagi kepada pilihan kita masing-masing kalau mungkin Anda berekspetasi pada sebuah saham big caps bisa masuk di harga yang bagus agak sulit untuk saat ini ya mungkin beberapa tahun yang lalu di 2020 di bulan mungkin covid mulai ada di akhir tahun 2019 gitu ya banyak orang yang memaksakan sendiri masuk di saham banking seperti BRI ya akhirnya nyangkut gitu ya nah saat ini seperti yang Anda tahu bahwa sebentar lagi akan terjadi transisi ke pemerintahan yang namanya ya itu akan meskipun sudah ada anggaran dan sebagainya sudah diputuskan dan sebagainya tetap akan ada sesuatu yang merestart dan juga membuat oh ini pemimpin baru kemungkinan ya bisa berubah seperti RASBY dengan sekarang Jokowi juga berbeda kan gitu kebijakan-kebijakannya nanti akan menentukan makanya kalau ada yang konsultasi advisor peer dan peers pasti akan bilang kalau WCAP saat ini belum waktunya untuk masuk sekali lagi boleh berbeda pendapat kalau Anda minta saran ke kami seperti itu jawabannya dan kami saat ini pun juga mengakumulasi saham-saham yang tidak WCAP bahkan beberapa saham rekomendasi terbaru termasuk saham yang small caps gitu ya nah kalau Anda alergi dengan saham small caps ya ada baiknya Anda mungkin saran saya ya mengumpulkan cash sebanyak-banyaknya mungkin Anda akan diberikan mungkin loh ya tahun depan ya kuartal satu akhir atau kuartal dua awal mungkin Anda dapat kesempatan itu ya kita hanya bisa memperkirakan entah dikasih atau tidak ya saya tidak bisa pastikan itu ya gitu oke apakah nanti bisa ke 8000 dulu bisa ya jadi kalau misalkan 8000 dicapai berarti kita kira-kira ini kan sekarang di 1,6 ya ekstensi dari wave 2023 wave 2023 ini dibentuk dari 2022 sampai dengan bottom di 2023 bulan 3 ya kemudian saat ini sudah berada di 1,618 yaitu tepat di 7900 dimana yang kami sampaikan di Desember 2023 ini merupakan target 2024 ya mungkin Anda lihat prediksi kami bulan Mei Juni ya bottomnya di 6.000 berapa 6.700 6.600 gitu ya setelah itu naik dan sebagian sampai sekarang ini target kami di 7.700 dilewati dengan sangat instan bahkan beberapa hari setelah kita sampaikan saat ini sudah di 7.900 gitu ya jadi ya untuk ke 8.000 seharusnya tidak sulit tetapi setelah itu barulah mungkin akan terjadi koreksi dan entah kapan itu akan terjadi yang jelas saat ini adalah sama seperti yang kami sampaikan pada kesempatan sebelum-sebelumnya ini adalah waktu yang tepat waktu yang sangat baik untuk ya memposisikan mengkondisikan portfolio kita masing-masing kalau yang kurang cash on hand ya segera ditingkatkan bagi yang kebanyakan saham ya mumpung indeks masih tinggi ya segera dikurangin dirampingkan supaya Anda mudah memonitornya mudah mengeksekusinya ketika terjadi sesuatu atau Anda yang over position belinya terlalu besar porsinya terlalu besar ya mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mengidealkan atau sesuai dengan target alokasi yang seharusnya ya demikian kira-kira oke kita masuk ke pembahasan saham yang pertama mohon analisa saham halo untuk trading potensinya bagaimana terima kasih sehat selalu terima kasih doanya oke untuk saat ini kita sudah pernah bahas ini ya potensinya resist terdekatnya sudah tercapai hari ini di 82 ini potensinya ke 95 sampai dengan 111 ya jadi untuk saat ini secara risk mungkin sudah agak tinggi ya mungkin Anda bisa buy on weakness di 73 atau 74 dengan stop loss di 70 atau 69 dengan target terdekat di target hari ini yang sudah dicapai 83 kedua di 94 bagaimana potensi sudah mohon ulasan SMBR untuk swing apakah akan apa ini apakah para para harga apa ini apakah harga 238 sekarang sudah termasuk hair low sehingga menarik untuk entry berapa tarjet TP dan SL ini maksudnya apa ya mungkin apakah harga itu aja ya apakah harga saat ini termasuk hair low gitu ya atau support mungkin ya nah disini terakhir dia gap down ke 208 ini hair low untuk saat ini mungkin hair low bisa jadi oke jadi beberapa kali selama ini memang gap down seperti ini sehingga untuk kita dapat memastikan ini hair low atau belum harus menunggu konfirmasi dulu konfirmasi seperti apa misalkan dia mulai rebound dengan volume yang signifikan nah kondisi saat ini seperti yang anda perhatikan di volume transaksi dan juga indikator MACD anda lihat disini volumenya masih rendah dan juga volume sorry MACD nya juga mengarah masih ke bawah yang mana kita bisa artikan ini bahwa wave naik atau swing naiknya ini belum belum terjadi atau belum dimulai saat ini nah dengan kondisi saat ini berapakah kira-kira level konfirmasinya sehingga kita bisa ambil sikap buy on breakout 244 itu adalah level yang jika dia naik disitu dan tutup diatasnya berarti sudah terkonfirmasi yang namanya hair low apakah ini sudah termasuk ya sebenarnya idealnya memang dia di bawah 230 sampai dengan 220 ya 220 gak beli lebih dari situ karena kalau lebih dari situ dikhawatirkan ini lanjut downtrend karena trend utamanya adalah turun ya trend-trend trend besarnya gitu ya oke bahas saham MNC untuk swing trade kira-kira apakah bagus kalau bagus bisa masuk di harga saham MNC itu banyak ya MNC N ya KPIG MNC yang lain ini banyak ya itu kalau kita ketik MNC ya kan harus lengkap ya nih ada berapa saham kamu hitung aja ya jadi kalau konsultasi ya supaya tidak salah jawabnya ya Anda harus jelas kode yang mana MNC yang mana ya B mantar MNC juga nah MNC grup ya DMTR IPTV BCAP ya YATA ya banyak saham MNC jadi yang Anda maksud yang mana gitu loh ya jadi disampaikan dengan lengkap oke jadi silahkan dikoreksi nanti kita akan bahas di kesempatan selanjutnya lanjutnya saham IS dibahas bosku jangan panggil saya bos lah saya bukan bos ya yang bagi dividen 4 kali setahun apakah layak buat investasi layak layak ya tetapi ya harga saat ini kalau fundamental jelas layak ya kenapa karena ya kami merekomendasikan saham ini di 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 ya tetapi kami sudah keluar kenapa bukan karena bukan karena di saham ini tidak layak fundamentalnya gitu ya karena memang sudah mencapai target kami di harga saat ini pun kita keluar terakhir di 160 di pick ini ya 160 atau 170 ya 150 ke atas ya nah ini ya sekarang kita keluar di Desember 2023 tahun kemarin ya dan juga ini ya di November ya dengan profit sekitar berapa ini 60 ini ya kita keluar bulan November kenapa karena ya saham ini sudah mencapai target ini profit 77% ini bersamaan waktu itu kita juga keluar dari Mapa KIN ya 800 ya jadi kalau Anda tanya fundamental seperti halnya BRI ya di saat ini fundamentalnya layak atau invest atau tidak layak invest namun ketika kita berinvestasi ya fundamental layak belum tentu kita beli sekarang ya kita perlu menunggu dulu nah begitu ya nah ini dividennya juga kita dapat ya di Pierce tetapi sekarang kita sudah kita sudah bersih ya dari saham ini apakah ini layak saya rasa masih layak sampai dengan saat ini meskipun performance dari 2024 ini tidak sebaik di 2023 waktu kita keluar kita memutuskan memang kami memproyeksikan akan terjadi koreksi secara fundamental di tahun 2024 sehingga di penghujung tahun 2023 kita menuntaskan distribusi saham ispak ya kan gitu jadi kita ya dengan demikian yang kita incar adalah bukan dividen melainkan dari capital gainnya karena memang meskipun dividennya ini dibagi 4 kali kayak mau 2 kali memang tujuan setiap trader ataupun investor itu berbeda ya di kami kami dapat saham ini di 90 ya harganya anda bisa cek tadi ya di 90 ya ya kalau kita dapat dividennya katakanlah setahun RP5 ya atau RP7 ini ya tahun 2022 yang di bagian 2023 gitu ya itu ya berbeda dengan dividen yang misalkan dividennya kurang lebih sama dengan tahun ini ya dengan pembelian yang lebih tinggi yieldnya pasti akan berbeda ya jadi kalau anda mau dividen investing tetap saran saya belilah saat market crash itu akan jauh menguntungkan karena yield anda pasti di atas rata-rata yang harusnya dibagikan yield saat dia membagikan dividen ya contoh ya contohnya BRI 2020 kita dapat di 2000an berbeda yield yang dibagikan investor yang beli di tahun 2023 atau 2024 ya gitu dividennya yang diberikan sama tapi modal yang kita keluarkan beda sehingga hasilnya berbeda gitu ya jadi itu sebagai logika untuk berpikir untuk kita berinvestasi untuk dividen investing jadi dividen investing itu juga perlu perlu yang namanya momentum ya jadi kalau misalkan dia saat ini tinggi misalkan kita punya BRI di 5000 terus dia bagi dividen di 4000 yield kita itu lebih rendah dari yield yang dilaporkan ya gitu nah jadi seperti itu contohnya nah menurut saya dengan performance ISPAC secara fundamental masih akan masih layak namun kemungkinan kalau anda mengincar dividen ya untuk beberapa waktu ke depan akan terjadi penurunan dan yield menjadi lebih rendah ya gitu mau itu dibagi 4 kali 10 kali gak ada urusan ya sama aja ya gitu ya tapi secara fundamental ini saya masih melihat potensi untuk pertumbuhan dan mungkin Pierce akan melakukan buyback kalau kita dikasih harga bagus misalkan dia balik ke angka 100 atau di bawah 100 mungkin Pierce berpotensi untuk melakukan buyback saham ini lagi tapi untuk harga berapa sekarang 120 nah ini adalah target target distribusi terdekat kita waktu itu target jualan ya kan gak mungkin kan kita beli disitu nah gitu ya itu itu pandangan kami yang sudah pernah beli di harga bawah gitu jadi mungkin itu sedikit berbeda tapi kalau saya mungkin belum pernah pun melihat saat ini dia performanya sedikit koreksi dan ekspetasi saya adalah dividen di tahun selanjutnya kami harus melihat bagaimana proyeksi ke depan apakah revenue sampai dengan bottom line juga akan improve atau melanjutkan koreksi gitu kan nah oke mohon bahasanya terkait saham ULTJ untuk setahun ke depan mempertimbangkan wacana pemerintah yang mau import 1 juta sapi perah untuk menumbuhkan produksi susu nasional ya kalau seperti sentimen tersebut ya negatif ya tetapi faktanya adalah bad news biasanya malah naik harga sahamnya kalau pandangan kami ya ULTJ ini sendiri secara kelaikan investasi Anda bertanya karena sentimennya fundamental kita akan melihat dari sisi fundamentalnya apakah ini akan berdampak ya kemungkinan bisa berdampak dan ya mungkin secara mohon maaf ya sekali lagi kita punya posisi itu juga membuat jawaban kita juga akan sedikit bergantung pada posisi kita kita punya Cimori gitu ya di peer ataupun di peer itu saja kenapa kok lebih memilih Cimori karena secara fundamental mungkin ultrajaya ini layak-layak aja secara pertumbuhan bagus kita juga punya posisi ULTJ tapi tidak di investing tetapi di bull center dan sekarang ini sudah cukup tinggi ya dan kalau kita lihat dari sini harga sahamnya hari ini mulai-malah mulai naik ya gak tau itu berita kapan saya juga gak pernah baca berita kalau kami perdoman kami dalam trading ya tentu saja teknikal kalau investing kita berperdoman bukan dari berita tetapi pada data yang real data yang bisa kita kalkulasi data yang bisa kita pertanggung jawabkan gitu ya nah kalau kita lihat ada berita jelek seringkali malah harga sahamnya malah naik kalau berita bagus seringkali malah justru turun seperti itu seringkali seperti itu makanya ya banyak orang terjebak karena adanya berita gitu ya untuk teknikal dan fundamentalnya saya rasa ULTJ hampir sama dengan Cimori namun kami lebih memilih Cimori lagi-lagi ya seperti tahun 2020 2021 kami memilih waktu itu beda kita dihadapkan beberapa pilihan kita memilih yang terbaik tentu saja kita memilih Cimori untuk case untuk LTJ ini kalau tahun 2020 kita memilih INCO dibandingkan ANTAM atau TINS gitu ya nah seperti itu ya jadi kalau kita dihadapkan pada pilihan untuk saat ini saya kali masih mempertahankan Cimori tapi Cimori untuk harga saat ini juga tidak tidak menarik ya untuk dibeli bukan berarti kita suruh beli sekarang jangan karena Anda bisa beli barang-barang member peer atau peers ya karena saat ini kita punya posisi di bawah 3 ribuan ya jadi kalau sekarang ini sudah 5 ribu ya sudah beda cerita gitu nah kalau harga saat ini kalau misalkan kita lihat dari sentimen tersebut ini tidak merubah apapun dan ini kemungkinan besar kemungkinan besar sebaik itu fundamental technical depannya akan masih akan naik ya bisa ke atas 2 ribu karena kalau kita lihat disini kita coba cek ya di busanter karena mohon maaf karena kita tidak invest disini kita hanya trading kita bisa lihat di apa namanya plan nya seperti apa gitu ya kita bisa lihat disini potensinya ini ke 2 ribu ya 2 ribu 500 gitu ya kita punya kita buka aja ya karena saham kita memang sudah naik semua juga seperti ini jadi ya susah juga mau ngikutin karena ini sahamnya sudah naik semua jadi ini member member busanter ini bingung nih mau beli saham apa karena saham yang baru kita rekomendasikan kemarin pun hari ini sudah naik 15%an ya kita sekali lagi kita tidak bisa mengontrol harga saham kita bukan price maker jadi kalau kita rekomendasikan 1 hari 2 hari kemudian naik ya yaudah gimana lagi gitu ya seperti LTJ ini ya kami rasa kemungkinan ini dalam waktu dekat ya bisa ke atas 2 ribu ya 2 ribu 500 kan ini direkomendasikan bulan Juni ya berarti sekarang ini sudah berjalan berapa bulan Juli, Agustus, September 3 bulan ini salah satu yang juga lambat ya naiknya dibandingkan dengan rekomendasi-rekomendasi yang lain kalau yang lain bisa naik udah bahkan beberapa saham sudah kita closing gitu ya saham ini saat ini masih floating dan mungkin floatingnya juga masih belum besar karena emang karakteristiknya memang tidak tidak bukan termasuk saham yang cepat gitu ya naiknya gitu ya baru floating 10% ini ya BCA ya ingat ya ini trading ya bukan investing ya seperti ini nah besok mungkin ini Bino besok mungkin besok atau hari Minggu akan ada dua saham baru yang akan dieksekusi oleh Busanter itu saja ya potensinya kurang lebih sama seperti ini saham-saham yang ada di Busanter ya jadi untuk terkait berita tersebut kami mohon maaf kami tidak bisa menggunakan berita untuk dasar oh ini bagus ini jelek tapi kalau berita tersebut ada angka yang bisa kita masukkan ke dalam perhitungan ya itu bisa menjadi pertimbangan lain ya karena kalau kita melakukan proyeksi itu kan ada angka-angka yang harus jelas angka ini bisa dipertanggungjawabkan misalkan suku bunga itu kan jelas efeknya seperti apa keperbankan kredit dan sebagainya itu bisa dihitung ya kalau misalkan ada satu juta sapi ya belum tentu produksinya akan bisa meningkatkan ya karena kan butuh waktu dan sebagainya nah itu ya jadi jangan gampang menelan menyimpulkan sebuah adanya berita misalkan kemarin Alibaba komitmen jangka panjang di Gotoh ya belum tentu juga gitu ya makanya kita sebagai investor harus lebih banyak berpikir daripada bertindak ya jangan sampai gampang panikan atau gampang gampang terprovokasi ada si ini masuk ini si itu masuk ini ada berita A berita B terus kita tanpa berpikir ya untungnya kita bahas dulu disini ya saya rasa hari ini pun kami masih mempertahankan Timori berarti ya waktu ke depan kami rasa masih akan bagus ya masih akan untuk ULTJ pun walaupun kita gak punya di investing tapi kami masih melihat secara teknikal pun masih berpotensi untuk naik ke atas 2000 ya semoga ya bisa naik ya ya lagi-lagi kita tidak bisa pastikan oke Assalamualaikum Waalaikumsalam tolong bahas Innet untuk swing apakah masih ada potensi uptrend jika iya mohon sertakan target TP dan SL nya terima kasih semoga Pak Yuf dan Tim oke Innet untuk swing saat ini sebenarnya cukup menarik kalau kita lihat dari sini memang karakteristiknya agresif dan kemungkinan karena nominal kecil juga ini cukup cukup bisa kita explore dengan baik di jangka pendeknya misalkan dia balik ke area 80an 87 ya ini dia punya resist ini bisa upside nya 11% kalau dia bisa resist terdekat selanjutnya di 22% ya 95 dengan risk yang bisa dikatakan di support terakhir yang dia bentuk di 73 itu secara teknikal 73% tetapi Anda bisa proteksi lebih ketat di atasnya 74 misalkan itu 5%an jadi cukup menarik ya oke jadi untuk swing cukup oke ya masih ada potensi uptrend masih lanjut ya bantu analisa saham BSBK untuk swing apakah masih ada potensi uptrend jadi untuk swing gak harus uptrend konsolidasi downtrend bisa asalkan memang ada potensi untuk naik jangka pendek misalkan kalau downtrendnya pullback atau misalkan konsolidasi saat ini dia disupport dan potensi ke middle area atau krisis konsolidasinya nah untuk saat ini untuk swing pertama saham ini di bawah 70 ya sehingga pasti tidak akan direkomendasikan sampai dengan dia naik di atas 70 namun kalau Anda sudah memahami resiko ke 50 silahkan tetapi sepertinya saham ini cenderung ke kecil ya jadi mungkin akan lebih menarik jika dia naik ke atas 63 atau 64 dan tutup di atasnya barulah mungkin itu akan jauh lebih menarik kemungkinan bisa terjadi makanya sekarang ini saran kami selain dia di bawah 70 saran kami wide NC dulu setidak-tidaknya dia harus naik dulu di atas 64 tolong bahas saham SMGR apakah sampai akhir tahun bisa kembali naik dan kisaran kenaikannya di level berapa saya tidak bisa memastikan waktu ya tapi kita akan lihat secara teknikal potensi kenaikannya bisa sampai berapa gitu ya jadi kalau saya mungkin pressmaker saya akan kasih tahu bulan Desember besok saham SMGR ini saya akan kasih di harga ini gitu itu kalau saya pressmaker nah sayangnya ini sekali lagi saya ini kan trader investor kecil receh-receh gitu gak mungkin bisa mendikte harga jadi kalau ada di luar sana bisa mematok harga bulan Desember ini saham ini akan ke sana 3 bulan lagi saham ini ke sana gitu nah itu bisa memastikan seperti itu ya tentu saja kemungkinan besar dia lah pressmaker-nya tapi ya sekali lagi yang saya kenal dan saya tahu pressmaker itu tidak mungkin seperti itu nah untuk saat ini untuk jangka menengah karena pertanyaan di atas 1 bulan potensi upside-nya ini masih masih terbuka untuk saham SMGR ini terdekat ya di 4.500 target idealnya itu di angka 4.800an 0,38 dan itu masih di bawah M60 artinya kenaikan ini sifatnya adalah pullback kenaikan di dalam trend turun jangka panjang lanjut ya di harga berapa entry saham BNGA yang baik untuk jangka panjang mohon dibahas dari segi technical dan fundamental mohon bantuannya sudah kami bahas beberapa waktu yang lalu BNGA fundamentalnya bagus layak tapi harga saham memang sudah naik jadi kalau sekarang ini kita baru mau masuk kita harus tahu bahwa saham ini sudah berapa persen risk secara teknikal jangka panjangnya misalkan dia balik ke support 16.20 atau 1.600an itu 18% di atas 18% sepertinya 18% lebih kalau dia turun ke support 1.400an itu 29% fundamentalnya sudah saya bahas layak bagus memang wajar dia harga sahamnya naik tumbuh marginnya improve improve ya marginnya kita cek nah ini ya improve ya dari 2020 dia improve cukup signifikan lebih baik daripada sebelum pandemi gitu ya namun sayangnya memang harga sahamnya memang sudah terapresiasi oleh publik gitu ya jadi kalau kenaikannya ini sudah sangat tinggi potensinya masih ada ini kemungkinan besar ke 2.600 disini sudah diberikan shadow sebagai patokan kenaikan potensi kenaikan yang sudah terefleksi dan kemungkinan terjadi ya terdekat 2.200 jadi kalau Anda mau ambil sekarang risikonya kira-kira 18 sampai dengan 29% secara teknikal ya jadi bagusnya bagaimana bagusnya paling tidak kalau saya mungkin akan baru akan masuk di saham ini baru mungkin saya pertimbangkan untuk masuk ya belum tentu masuk itu kalau dikasih misalkan ini nanti A B C dan C nya ini arusnya sejajar dengan A dan lebih rendah dari A ya A nya di 1.600 jadi mungkin saya akan ngambil di bawah 1.600 sampai dengan 1.400 kira-kira dikasih atau enggak ya saya gak tahu dikasih apa enggak tetapi paling tidak di angka itu kalau tidak dikasih angka itu saya pilih saham yang lain aja yang ideal untuk kita beli gitu ya jadi tidak perlu dipaksakan kita lihat barang bagus kita jangan jangan buru-buru barang bagus nih fundamentalnya oke marginnya bagus improve naik dari 20 jadi 30 marginnya kemudian growthnya di atas 20% nih tetapi sahamnya sudah naik 100% misalkan loh apa iya kita beli gitu kan kalau kita sih enggak gitu ya jadi kita harus lihat juga makanya di kami ya investing itu ya menggunakan teknikal juga jadi teknikal dan fundamental jangka panjang teknikal juga jangka panjang jadi mungkin di luar sana banyak investor hebat yang tidak anti dengan teknikal ngapain deh teknikal fundamentalnya cukup udah bagus oke beli nah gitu ya tapi kalau kami enggak ya karena kami ini trader kecil investor kecil jadi masih kami pergunakan selama itu memang masih menguntungkan ya kami pakai kalau kita lihat teknikalnya bagus kita beli kalau enggak bagus ya kita tunggu mungkin dikasih kalau enggak dikasih ya kita pilih yang lain aja saham ada ratusan saham 800 saham 900 saham kenapa harus kita paksakan gitu ya kalau kita seperti itu ya dan kita juga butuh sahamnya berapa sih paling di portfolio paling 6 8 udah kebanyakan ya kan untuk portfolio individu kecuali anda mungkin punya banyak account saya misalkan punya 4 account jadi harus ada yang bantu untuk memonitor itu pun juga di portfolio paling ada 4 5 saham itu sudah sudah sangat banyak mungkin dia sudah keberatan untuk memonitor gitu ya oke kira-kira seperti itu jadi ada pembahasan saham dan juga edukasi semoga Bapak Ibu tidak bosan mendengarkan saya karena ini sangat penting selain pembahasan saham ini jauh lebih penting edukasi seperti ini jauh lebih penting karena saya rasa banyak sekali orang yang masih perlu di edukasi terutama yang baru-baru karena biasanya motivasinya masuk ke saham itu adalah cepat kaya pada realitanya tidak semudah itu bisa bisa sangat bisa sangat mungkin tetapi tidak semudah itu perlu yang namanya pembelajaran dan pembelajaran itu kadang bisa mahal kalau Anda memang terlalu berani di market makanya saya selalu berhati-hati baik itu memberikan saran ataupun merekomendasikan sangat berhati-hati dan kami disampaikan dengan sangat tegas bukan untuk galak-galakan bukan buat apa sih galak-galakan gitu bukan tetapi maksud kami adalah agar Anda benar-benar memahami bahwa ada risiko yang besar risk high risk ya itu loh yang terpenting ya agar Anda punya nafas yang panjang di market ya ini berlaku buat investor atau trader yang modelnya terbatas kalau modelnya tidak terbatas tidak perlu dengerin saya gak perlu Anda beli-beli salah ya beli lagi gitu ya duitnya gak ada habis-habisnya nah gitu tapi kalau mungkin Anda masih merasa dana terbatas ya harus dikelola dengan baik kalau tidak seperti itu ya kemungkinan besar cepat atau lambat ya akan terjebak ya dalam kondisi situasi yang kurang positif ya kira-kira itu yang dapat kami sampaikan di Ftok malam ini semoga tidak ada yang terlewat apabila ada yang terlewat silahkan komen lagi ya terima kasih silahkan di analisa lagi jangan ditelam mentah-mentah selamat malam dan selamat beristirahat selamat menikmati selamat menikmati